Nah, apa hubungannya nilai SITI ini dengan interpretasi hasil swab antigen dan swab PCR? Swab antigen bisa mendeteksi itu di angka virus yang banyak, yaitu di bawah SITI 25. Jadi, kalau SITI-nya di atas 25, antigen itu akan tergambar negatif. Sedangkan, nilai SITI 1 sampai 40 itu masih positif dan menularkan. Sedangkan swab PCR, dia bisa mendeteksi nilai SITI mulai dari 1 sampai seterusnya, sampai alat tersebut menemukan si virusnya itu. Jadi, apa masalahnya di sini? Jadi, gini, kalau ada 1 orang, Tuan A, dia cek antigen. Hasilnya positif. Ini artinya, nilai SITI yang ada di badannya itu kurang dari 25. Jadi, kalau dia di PCR, otomatis hasilnya positif. Tapi, contoh Tuan B, kalau dia antigen, negatif. Tiba-tiba dia di PCR, hasilnya positif. Tergambarlah nilai SITI-nya 27. Wajar nggak kalau bisa ada perbedaan di sini? Karena, di SITI 27, antigen tidak bisa mendeteksi. Padahal orang ini positif dan menularkan. Nah, jadi, antigen itu bukan merupakan gold standard penetapan diagnosa COVID-19. Gold standard tetap swab PCR. Karena swab PCR bisa mendeteksi nilai SITI mulai dari 1 dan seterusnya. Begitu ya, teman-teman. Banyak yang menanyakan, kenapa saya sudah antigen, saya harus PCR lagi misalnya. Kalau sudah ada anosmia, lalu di antigen, antigennya negatif. Kenapa sih saya harus di PCR lagi? Saya kan antigennya negatif. Karena ini, teman-teman. Mohon dipahami ya, teman-teman. Jadi, disinilah perbedaan swab antigen dengan swab PCR. Terima kasih.